Intro Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali menjadi sorotan Keduanya dikabarkan harus kembali terlibat dalam kasus investasi bodong Sebelumnya pasangan ini sudah sempat menyembangi baris krim poleri untuk dimintai keterangan Terkait uang hadiah dari Doni Salmanan Tersangka kasus penipuan dan pencucian uang berkedok investasi bodong Kuatek Kali ini keduanya kembali disorot lantaran menerima uang sejumlah 1 miliaran dari bos DNA Kru Stephen Richard Mendengar pemberitaan terkait Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang lagi-lagi terseret kasus investasi bodong Membuat sutradara sekaligus aktor Ernest Prakasa berkomentar Ia bahkan mengaku tidak habis pikir dengan sikap pasangan muda tersebut Yang tanpa penuh rasa curiga menerima pemberian uang lain dalam jumlah yang sangat besar Dalam keadaan seperti apakah orang asing ngasih duit sekebor kita anggap wajar Tulis dalam akun twitternya baru-baru ini Melihat tweetan Ernest Para netizen pun merasa sependapat Bahkan mereka menyebut bahwa seharusnya Lesti dan Bilar merasa curiga Usai menerima uang dalam jumlah besar dari orang asing Pernah dapat wejangan dulu pas mau nikah Jangankan orang lain Suami sendiri ngasih duit gede dan gak jelas Asal aja kita gak boleh langsung terima Kata Dewi Hastuti Logikanya ujuk-ujuk dikasih uang banyak sama orang asing Kenapa diterima? Kenapa gak curiga? Kepercayaan di daerah kita Kalau nemu uang di jalan aja jangan diambil Ini malah diterima senang hati Papar Osama bin Lopez Sebagai mana diketahui Stephen Richard sempat memberikan hadiah uang sekopar Yang disebut memiliki jumlah 1 miliaran rupiah Kepada pasangan Lesti dan Bilar Uang tersebut dikatakan merupakan hadiah darinya Untuk kelahiran BBL Pada tanggal 26 Desember 2021 lalu Akibatnya pasangan ini harus menjalani kembali Pemeriksaan terkait hal tersebut Bahkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Kempolori Britjen Wisnu Hermawan Menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut Akan dilakukan pada tanggal 20 April 2022 mendatang Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami dan tim Minta maaf Terima kasih telah menonton!